Dan kita ke informasi lain, BKI PM Provinsi Jambi gagalkan penyelundupan 240 ribu lebih benih lobster jenis mutiara dan pasir senilai 30 juta miliar rupiah. Ya, rencananya anakan lobster berusia ini akan dikirim ke Singapura melalui perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Patroli Gabungan Pores Tanjung Jabung Timur dan Balai Karampina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi Kamis pagi gagalkan penyelundupan 246 ribu ekor benih lobster. Lobster jenis mutiara dan pasir ini diamankan petugas dari 3 unit minibus tak bertuan yang ditinggal kabur pemiliknya di kawasan Pantai Timur, Sumatera, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Menurut petugas, anakan lobster dengan berat rata-rata 2 gram ini berasal dari Pulau Jawa dan akan diselundupkan ke Singapura melalui jalur Laut Timur, Sumatera, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Ada 35 poli, 35 bok dengan jumlah kurang lebih 266.46.675. Kalau dilihat ini ada penangkapannya dari Tanjung Jabung Timur mungkin akan dibawa ke, diekspor, kirim ke Singapura melalui Laut, sana Laut dari... Berdasarkan data kendaraan yang digunakan, polisi tengah memburu para pelaku yang diketahui berjumlah lebih dari 3 orang. Ya, perdagangan benih lobster ini dilarang dalam peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan karena beratnya yang masih di bawah 200 gram. Agar tidak mati, benih lobster langsung diterbangkan ke Selat Karimata dan akan dilepas liarkan di Pulau Natuna.